Masih belum malam pertama ya, jadi saya mau tanya-tanya ke Hussein tentang malam pertama ya. Langsung pas ketika itu malam pertama beres nikah, aku seneng banget sudah menikah dengan kamu. Aku bahagia. Jom pipi. Tapi aku aja tuh. Aku aja tuh. Halo guys. Tengok lagi dengan channel Fikri Productions, saya Hussein. Saya Fikri. Saya Zora. Saya Rika. Kita berempat pengarmen barunya. Jadi kita baru kali ini mukbang ya. Berempat. Eh, berempat. Double date ya. Kemarin kan masih belum halal, sekarang sudah halal bersama si baby. Ini foto, ini video pernikahan kita dan foto pernikahan kita. Ya, ini memang mukbang biasa aja, kita ngobrol-ngobrol nyantai ya. Ini adalah hari kedua setelah saya pernikah, ya. Hari kedua, ketiga lah. Hari ketiga pernikahannya saya masih belum malam pertama ya. Jadi saya mau tanya-tanya ke Hussein tentang malam pertama ya. Kalau sampai makan. Ya, ini sih. Sekarang kita bakal sambil makan. Sebelum makan, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memberikan teman-teman, makin agak. Samun ya. Let's go. Setik. Samu atuh. Karena ini, yang disangu minis lagi. Minisangu. Eh, saya. Oh, iya datang. Oh, sok atuk. Nampen, murah. Tata, lepotinu. Oh. Pengen pahaya kamu. Urang maaf ya sama ya. Pengen pahaya kamu. Enggak. Yaudah hepsel aja nih. Enggak, aku tuh bisiknya aja. Iya, gak apa-apa. gak mau 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 aku pengen kulit ini udah dibicaru aku gak usah gak usah gak usah gak apa-apa itu aja ini kamu lepaskan berapa? lima puluh sepuluh saya ritual sendiri tadi ya itu nih sayang pak bumbu keju ini sayang 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 jadi kita pesen ricis yang level 3 karena kita pengen makan nyantai dan nyobain ricis level ini gak tau ini apa yang bubuknya ya salah sih gak nanya mati ngali coba harapnya lepoh hijabin tengok ya ini tulisan su, eh tulisan iya gak ada gak ada tadi kan bilang aduh oh iya sekarang sudah tidak ada siapa-siapa ya udah gak ada anak kecil nah jadi saya kan baru berasikah ya dan saya sampai sekarang tuh belum malam pertama saya pengen nanya Ceng gimana membangun percaya diri malam pertama saya kan gak tegaan kemudian dia nangis saya pas malam pertama gak tegaan tapi dengan saya baru sholawat dulu oh sholawat dulu sholawat dulu sholawat dulu sholawat sunnah dulu ya ngodoanya apa ngodoanya? ada disini ya kita lupa lagi ya nah disitulah kepercayaan saya sudah kuat ya emang kayak gitu? emang kayak gitu Hushin? enggak ya? emang Hushin sebelum melakukan sholawat dulu terus kan gak harus ah lupanya masya Allah iya gitu iya 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 kalau adanya enggak 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 tapi kita tuh masih itu ya guys ya walaupun udah akadita tapi kita masih ada acara yaitu resepsi kapan? tanggal 4 Juli oke ya jadi tunggu ya keadilannya tanggal 4 Juli enggak 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 ngundang enggak ngundang nanti semua orang ya saya cateringnya enggak enggak cukup aku mau nanya sama kamu Pak tapi gimana sih ketika malam pertama itu tuh udah sukses belum? kita malam pertama setelah akan nikah kita enggak ngapa-ngapain kita tidur ya? enggak yakin tidur enggak tidur benar soalnya soalnya di rumah semua soalnya kita nginepnya di rumah mertua aku aku nginep di rumah mertua papahnya dia jadi pertama enggak enak juga terus capek jadi yang enggak enak tuh takut berisik sebenarnya enggak emang akunya di napsu aja walaupun punya istrinya cantikin napsu lu napsu makan maksudnya tapi ketika tidur bareng ada rasa singgir ya? kalau misalnya anak kan namanya tuh? singgirnya enggak 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 itu pastiasha pasti sudah singgirnya enggak itu ada ada apalagi kalau misalkan cewek duluan terus ada ada apalagi kebawahnya tapi saya sempat di hari ketiga ke2 nyebayin Biar dia nggak mau Nah gimana itu Ada cara nggak biar dia mau Dan akunnya juga Ada salah satunya sih Kalau dia nggak mau Biasanya harus beli obat Obat apa? Bukan nggak mau itu Maksudnya Masih takut Pertama kali Nggak tahu apa Apa ya? Nggak tahu ya Langsung pas ketika itu Pertama beres nikah Sama sih nggak Karena emang tinggal di Pemertua juga ya Tapi Atau itu Nggak nggak gitu Pas sampai Malah bin seyam Parahir semennya Makasih ya Tunggu di upload Tunggu di upload Di channel Kepada produksi Kemar lagi Komenan dihujat orang Gak 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 ah semua dihidrat lebih akan enggak ngambilnya terika 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 kaget gak pas awal dulu kayak lupa gitu udah punya suami kaget teman kaget suatu momen kaget gimana? pas mau dipuk pikir apa gimana? pas begini itu pasti tidur waktu tidur saya yang parah macam kan biatnya lagi tidur saya kan lagi suaminya dong ya bener yaudah saya langsung cium aja gitu mau cium gitu ya cium ini cium pipi tapi mau rejat mau rejat gitu kah? enggak juga ini siapa? ini ceritamu tiapnya kamu karena kan aku lagi suaminya nah itu tuh emang harus gitu pikir harus di bener-bener terpaksa dulu wajar dong supaya ntar terbiasa diulis-ulis itu dipaksa dipaksa selalu paksa oh kamu maksa siri kak? emang dipaksa? waktu itu? pertama ini enggak ada kio cok emang bener kan kalau enggak dipaksa enggak mau-mau aja ya gimana dong? ui lopat diusnya biar enggak sadar terus ada cara lagi eh ada cara lagi pikir apa? biar emang apa namanya lebih gereget ya hmm nunggu dia tidur dulu oh biar apa? nunggu dia tidur nah udah ada tidur pulas kita lara langsung respektus pik oh jadi keadaan tidak sadar? iya perbedaan sebelum menikah dan sesudah ternikah apa aja? saya kan masih belum merasakan ya saya masih happy-happy aja gitu asas minang pertanyaannya tak ke orang dikau nggak ngomong? ngomong jawabannya ini kedunya itu pakai kedu iya ceng yang harus saya persiapkan setelah perdikahan apa aja? obat kuat obat kuat? mau enggak darah mohon dari saya? apa? susu yang layan ya hukum bima sama susu baru ya berapa kali bisa? berapa kali ronde? bukan ronde sih lebih durasi ya oh durasi 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 bisa sampai satu jam kenapa sih obrolannya di sana? maksud saya persiapan persiapan setelah menikahnya harus menyiapkan apa? lemari? intinya mah harus menyediain uang waaay bener karena uang adalah segalanya oh bener-bener jadi harus ada uang ya? untuk biaya bulanan jajah dan lain-lain ya? umari juga akan harus beli sepakai uang betul sekali hanceng saya mau bingung ya kan saya kita kan udah ngasih mas kawin masa harus ngasih lagi uang? gimana dong? ya karena kan itu teh suatu kirain teh sekali doang udah itu seumur ini tapi tiap malem minta gitu saya juga bisa Ceng hei tapi kamu ngerasa ada perubahan nggak? kita kan sempet gitu ya maksudnya kita kenalnya dan kenalnya mulai deketnya dari Januari kamu ada perubahan nggak setelah nikah sama aku gitu? itu apa? nggak ada kayak lebih konyol aja gitu lebih konyol maksudnya? ngampapeng kayak mau tidur ketawa bangun tidur ketawa iya jadi nggak ada kayak momen pernah nih ya kan searching kita tes searching mau tidur yang-yang kayaknya harus harus ngedengari lagu romantis biar lebih gitu loh set terdengar lagi bisa dilihatkan? kelukaan mulai ini nggak putar lagu apa? tiba-tiba nanti ayah seks of one ini ini orang sendirian kita nggak kuat tapi kita mah diiringin dengan ango itu sih apa? ango metal ango apa? ango metal ango metal supaya biar temponya cepat bukan? biar nggak terdengar keluar ya udah kita mah masih aneh kayak kita kan sahabatan dari empat tahun yang lalu dan kita udah kemenang kita selalu bercanda jadi ketika tidur tidur bareng ataupun mau melakukan hal-hal romantisnya malah geli sendiri iya tapi ada bedanya kalau sauce sweet sama yang di depan ini itu mah belum sah kita mau dasar iya kita mau dasar halal gitu ya emang gitu ya biasanya yang belum sah kan yang lengket ini aku lebih lengket ke bintangnya udah alhamdulillahirrohabilalamin wabihinastain alhamdulillah ya kita udah abis ya guys ya udah abis ya abis ya abis apa oke guys jadi kita sekarang sudah beres ya makannya dan si cewek-cewek ini mau pada sholat dulu ya katanya jadi kita tinggal berdua ini kan hari Jumat jadi kita sudah malam-malam Jumatannya enggak sih aku malam Jumatannya enggak sih enggak sih enak banget ya dipeluk istri kayak apa ya kayak hidup itu berkali-kali lipat lebih membahagiakan pantes kayak aku karena tidak mau orang-orang itu perpilangan banget sayang aku seneng banget sudah menikah dengan kamu aku bahagia kamu bahagia enggak kamu itu cuma depan kamera beneran beneran aku bahagia 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 tapi ada tapi-nya enggak jom gila tuh saya mau tanya lebih enakan pacaran atau udah menikah kalau saya mah lebih baik saya menikah kenapa karena lama aku pernah ketemu dia oh iya jadi itu juga ya kalau saya juga lebih lebih milih menikah karena tidak takut akan akan itu dan enggak tidak akan fitnah itu lebih sejarah fitnah itu jadi guys gimana ya perasaan setelah menikah itu karena saya kan dulu gagal menikah terus ya iya iya sempat dan juga saya sempat dan tiga maksudnya mengincar beberapa cewek yang cuma kenalan doang saya baru pacaran satu kali dan after itu saya enggak pacaran selama empat tahun sampai lima tahun saya enggak pacaran saya pengen memperbaiki diri dan juga mencari wanita yang benar-benar pas gitu nah dari empat tahun yang lalu saya sudah ketemu sebenarnya Awizula ini istri aku ini tapi belum itu ya belum ya tapi hanya sebatas teman aja nah setelah itu saya berjalan ke sini ke cewek ini enggak cocok cewek ini enggak cocok udah beberapa kali lah ya udah mau jadi nikah sampai enggak jadi dan sekarang akhirnya saya saya menikah sama temen saya yang empat tahun lalu ternyata dia istri aku kalau tahu saya langsung nikah aja langsung dari dulu sama dia ya dari dulu dan perasaannya sangat bahagia jadi kita tuh sudah tahu karakter masing-masing kita sudah berteman lama terus kita juga sudah kita lebih banyak ketawa-ketawa baru ya karakter dibanding sedihnya dibanding tidak bahagianya gitu dan emang bener kata orang kata orang tua jodoh itu bau ya maksud bau itu jorok ya bau jorok apalah pokok nama maksudnya bener maksudnya jorok itu dimana aja dimana aja bisa ketemu siapa saja siapa saja bok dulur bok temen atau kerabat itu bisa jadi jodoh contohnya ada tuh karakter nikah ini perasaan yang belum belum ini belum belum itu sih belum belum apa karena acara belum beres jadi saya tuh kemarin 3 hari lalu habis melaksanakan akan nikah dan akan nikahnya itu di pihak cewek di Purwakarta dan resepsinya akan diadakan di daerah aku jadi 2 kali acara dan 2 lokasi yang berbeda makanya ini agak ribuh ya 10 hari kemudian saya akan melaksanakan resepsi nah minta doanya kepada teman-teman 10 harinya? eh seminggu lagi seminggu lagi saya akan melaksanakan resepsi saya minta doanya kepada teman-teman sehingga acaranya lancar beres dari resepsi Insya Allah kita bakal monten di Jogja monten di Jogja ya kita bakal liburan ke Jogja ya Dulan Madu ke Jogja dulu yang dekat-dekat lah kalau sudah punya uangnya kita ke luar negeri ya Cik ya ke Dubai ke Mekah amin kayaknya kita pengen ke Mekah dulu ya kalau ada rezekinya enaknya udah punya istri tuh kita tuh lebih diperhatiin ya ya bener bener kayak kalau mau kalau mau makan udah ada yang nyopi kita mau ngopi tinggal bilang mau ngopi musik mau susu tinggal bikin atau tinggal kalau mau tinggal pusing tinggal dipinjilin itu juga pijat bisa dipilih paketannya paketan apa? sama istri apa bisa ya? paketan tanpa plus plus sama plus plus sudah bisa itu juga gue nggak bayar cuma tiap bulan ada istri tiap bulan harus nasi napa cuman ya begitulah jadi kalau sudah sudah punya istri tidak bisa kita sebebas dulu ketika masih jobro dan kita tuh menghargai itu ya kita sudah siang kayak kita nongkrong-nongkrong setiap malem udah punya istri cuma kan nggak bisa terus mau nginep-nginep atau mau orang ya harus izin dululah terkecuali itu dalam pekerjaan betul terus kayak mau kerja gitu kita juga lebih kepikiran juga istri di rumah gimana ya ternyata begitu lah udah 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 kalau gitu kita belum kita nikah oh belum bohong-bohong sebenarnya suka nongkrong bukan cowok saya kan kamu nggak pernah nongkrong sampai malem setelah menikah biasanya saya nongkrong malem oh iya jadi kamu ya sekarang sekarang sama suami nongkrongnya di rumah diajak keluar juga rada susah ya kata siapa kalau jangan lagi sakit kalau udah sembuh mah iya nggak tau lah ya gitu gitu hah tapi benar soal nongkrong saya dulu dulu pernah nongkrong sampai subuh dan sekarang nggak bisa kenapa karena emang yang dipikirkan itu bukan nongkrongnya tapi sudah ada istri tersayangnya jadi harus ditemenin ya harus ditolongin harus di nggak bisa dia pengen sebenernya dia pengen beba istri dikasih waktu satu satu hari satu hari atau tiga jam lah cukup selalu nongkrong keluar pengen ngapis sama temen-temen kamu bakal ngelerak aku nggak kalau buat nongkrong nggak kamu harus ikut kalau lebih sering aku udah nongkrong kamu nggak sendiri gitu keluar sama kamu ya hah sama kamu keluar sendiri gitu sama aku kan iya sama aku mah boleh maksud aku aku misal sama temen-temen aku mau nongkrong nggak apa-apa kamu nya ngapain temen-temen ya mereka hahaha dan kesuka aja guys ya guys gitu ya udah gitu aja ya guys ya jadi mau kembang kali ini kita sudah beres dan sudah kenyang juga tentang pernikahan cukup segitu aja jangan lupa like, comment, subscribe nantikan video selanjutnya kita sekarang ee mau lanjut untuk packing barang-barang dia dari tempat yang lama kosan yang lama ke rumah kita dan biar kita tinggal bareng bagi-bagi dibawa semua jadi kita sudah mulai bersatu ya gitu gitu ditunggu vlog pindahannya di channel pikri dan zura oke guys oke ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal 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 terima kasih